JEMENTO.COM JEMENTO.COM Kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makannya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ripet. Yang benar-benar arif dan bijaksana, itu adalah al-istihna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak, karena kita sangat lapar. Sehingga Bulkasim al-Juniti ketika ditanya, ma'idamu to'am lauk makanan itu, jawabannya lucu, alju lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya, enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya bule, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati-nikmatnya Allah itu, kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang pasik, harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajutan, ribet. Nah, pertanyaannya, orang yang ribet sama yang tidak ribet, itu pinter mana? Pinter yang tidak ribet. Terima kasih.